Welcome to Bethlehem Bible Talk, awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom, damai sejahtera Allah melimpa atas hidup kita. Mari kita selalu mengucap syukur kepada Allah dan terus mencari kebenarannya. Mari kita merenungkan Amsal pasal 15 ayat 19-24 dengan tema hikmat dalam bertindak. Seorang yang bijak pastilah selalu memikirkah segala kemungkinan yang terjadi dalam hidupnya. Jadi penting untuk kita merancang segala sesuatu, apapun itu dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hal kecil pun penting sekali untuk kita pikirkan secara detail. Misalnya, saya mau ke pasar, tapi saya tidak memikirkan apa yang akan saya beli. Tentu pulang dari pasar akan banyak bahan makanan yang akan saya lupa beli. Itu baru hal kecil, apalagi hal yang menyangkut kehidupan kita. Kita memulai usaha, bisnis, pekerjaan. Tentu kita bisa mengandalkan pengetahuan dan pengalaman kita. Tapi apakah itu sudah cukup? Amsal dalam ayat 22 berkata, Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Dalam ayat ini, pengamsal mengingatkan kita bahwa kegagalan bisa saja dialami setiap orang. Tapi yang menyedihkan adalah ketika kita gagal karena kecerobohan kita, kebodohan kita, kesalahan kita sendiri. Amsal hari ini memperingatkan kita bahwa untuk menjalankan sebuah rencana, kita harus berhati-hati dan mendengarkan nasihat orang yang sudah ahli di bidangnya. Kerja keras, pengalaman, pengetahuan saja tidak cukup. Untuk kita berhasil dalam segala sesuatu, kita perlu yang namanya hikmat. Kita perlu keseimbangan antara hikmat Tuhan dan pengetahuan yang memadai atas pekerjaan kita. Dengan pengetahuan itu, kita bisa mempelajari kegagalan yang dialami orang lain. Kemudian kita bisa membuat pilihan-pilihan yang memungkinkan. Dan dengan hikmat Tuhan, kita tahu pilihan apa yang harus kita ambil. Jadi ada empat langkah untuk kita berhasil. Yang pertama, merancang. Kedua, mempertimbangkan. Ketiga, mendengarkan nasihat. Keempat, meminta hikmat Tuhan. Ini menjadi pedoman kita untuk berhasil dalam kehidupan ini. Marilah kita mencari Tuhan, meminta hikmatnya untuk bijak dalam merancang segala sesuatu aspek kehidupan kita dalam usaha, pekerjaan, mencari jodoh, atau yang lainnya. Saya percaya Tuhan akan memberikan jawaban bagi umatnya yang selalu mencari dia. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pengamsal yang mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kami bisa mengandalkan pengetahuan, pengalaman kami. Tapi kami juga harus mendengarkan nasihat dari orang lain. Terlebih lagi juga, kami harus mengandalkan Tuhan, meminta hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan, berkati setiap jemaah Tuhan yang sedang membangun usaha, menjalankan setiap pekerjaan apapun itu, Tuhan. Biarlah Tuhan Allah yang turut campur tangan memberkati dan Tuhan berikan hikmat atas apa-apapun yang mereka lakukan untuk mendatangkan keuntungan dan berkat bagi keluarga mereka. Hamba percaya ketika mereka mengandalkan Tuhan, damai sejahtera Allah, berkat Allah akan turun atas mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah Bible Talk hari ini, Tuhan Yesus memberkati.